Sebelum video ini dimulai jangan lupa subscribe like and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita semoga beruntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat juragan baju kembali lagi bersama saya Najwar Pada kesempatan kali ini masih dalam review baju tidur Tessa Di video sebelumnya kita sudah review baju tidur Tessa 3 per 4 Tapi pada kesempatan kali ini kita akan review baju tidur Tessa yang PP Maksud PP yang saya maksud PP ini adalah lengan panjang seperti ini dan celananya juga celana panjang ya teman-teman Celananya panjang Kalau tidak salah ini panjangnya 90 cm Oke coba kita tes ukur Nah Kita tes supaya tidak menerka-nerka Iya 90 cm Ya teman-teman 90 cm 90 cm Kurang lebih ya Agak apa Kalau ada Biasanya di baju tidur standar itu 90 cm Tapi kalau ada lebih Ada kurang ya Itu di dalam penjahitan Mohon dimaklumi aja Paling beda-bedanya sedikit ya 1 cm Atau 2 cm Nah untuk jenis Tessa ini tentunya dia menjual baju tidur kaos Teman-teman Kaosnya ini Sablon ya Yang ini ada yang sablon Seperti ini Ada Motif di depannya ini dia Apa namanya ini Bordir ya Ada depannya ini bordir Nah baju kaos-kaos seperti ini Biasanya awet ya Tapi untuk menjaga baju ini tetap awet Teman-teman Saya sarankan Siapapun Ya Apapun bajunya Setelah membeli baju baru Hindari untuk merendam dengan baju-baju yang lama Kenapa Takutnya ada beberapa baju Yang menyebabkan luntur Dan mengakibatkan baju yang lama Belang-belang ya Tolong direndam dulu di air dengan sendiri Dan jangan direndam terlalu lama Kalau terlalu lama Dia akan mengurai serat kainnya menjadi semakin rapuh ya teman-teman Agar warnanya awet Kalau dijemur itu Kalau bisa dibalik ya Nah dibalik seperti ini Supaya apa Supaya warnanya tidak terkena sengatan matahari langsung Yang menyebabkan warnanya ini lama-kelamaan akan pudar Jangankan warna Kita kalau kena matahari saja gosong ya Semua warna kena matahari langsung itu akan pudar teman-teman Nah itu salah satu tip menjaga atau merawat baju tidur kaos ya Beda lagi dengan spandex Spandex sebenarnya lebih banyak lagi Apanya untuk menjaganya dengan satin sama juga Tapi kaos yang paling mudah menjaga baju itu adalah baju kaos Kenapa baju kaos? Karena baju kaos itu mudah dirawat Dan siapa saja boleh memakainya Tapi tidak untuk ini Ini sudah motifnya motif cewek ya Ada juga cowok yang pakai Tapi di kamar tidak dibawa keluar Nah ini untuk menjaga sablon-sablon ini agar tetap awet Kalau bisa rendamnya jangan lebih dari satu jam Dan jangan digosok terlalu keras Apabila hanya pemakaian malam direndam Dikucok-kucok dijemur sudah selesai ya Biasanya kalau sekarang sudah pakai mesin cuci Jemurnya mungkin agak lebih cepat ya Nah untuk menghindari pudarnya warna tadi Bajunya dibalik ya Kalau tidak sempat ya tidak apa-apa Kita beli baju yang baru saja Untuk kualitasnya ini sudah standar Nah bagi teman-teman banyak nih pertanyaan Yang masuk di grup Di Shopee lebih murah Tentunya Tentunya barang-barang di Shopee murah Tapi belum tentu bagus teman-teman Nah banyak juga kita jual produk-produk murah Dan teman-teman bisa lihat sendiri Biasanya produk murah itu Nah kalau begini Contohnya ya Teman-teman beli produk murah Habis itu rusak Tidak lama makanya rusak Teman-teman beli lagi Sebenarnya teman-teman itu Sudah untung beli produk yang standar Dan awet ya Dibandingkan produk murah Tapi harus membeli berkali-kali Ya seperti itu Dan produk TESA ini Sudah terjamin ya Sudah memang produknya sudah lama Di pasaran untuk Merek baju tidur ya teman-teman Jadi kalau dia merek TESA Dibandingkan dengan merek TESA Itu ada imbang Ya boleh dibandingkan harga bang Harga disana lebih murah Oke nanti kita tampung masukannya Kalau seperti itu ya Tapi kalau dibandingkan Baju tidur TESA Dengan baju tidur yang lain Yang lebih murah ya Nah itu tidak Tidak sebanding ya Tidak sebanding Kalau untuk perbandingannya Tapi untuk pemandingan harga Nah kalau teman-teman Mau harga murah Dengan kualitas tidak bagus Silahkan Tapi kalau mau baju yang bagus Dengan kualitas yang bagus Makainya pun Yang makainya pun Agak percaya diri Karena produknya tidak murahan Ya biasanya Seseorang itu Akan dipandang dari luarnya dulu Baru Dalamnya Ya seperti itu ya teman-teman Apa yang anda pakai Itulah yang orang lihat Nah kalau anda pakai yang murahan Nanti anda dianggap sultan Kalau anda pakai yang Apa yang bagus Seperti ini Anda akan dianggap Orang yang beribawa Ya teman-teman Oke itu dia tadi Review pada kesempatan kali ini Bahwasannya kita Sudah ready Stock ini Untuk yang PP ya PP celana panjang Seperti ini Dan lengan panjang Seperti ini Nah untuk varian warna Ada 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada maron Hijau lumun Hijau toska Ini warna apa ini Warna bata Ini peach Ya Ini peach Ini pink Ini biru Ini kuning kunyit Ini salam Salam Dan itu saja dari saya Mohon pamit Saya Najwar Mohon pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih